Muka aku tuh lagi banyak noda-nodanya Nih, ini yang udah diset, ini yang belum Duh, cakep Nomorannya cakep kan Uh, suka banget sepe gincunya Sebelum nonton videonya Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya Happy watching! Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel youtube aku Ishvina Maliya Sore banget suara aku agak-agak bindeng lagi flu Jadi di video kali ini, aku mau buat tutorial makeup Yang biasa aku Pake ke event, kayak nongki sama temen Pokoknya ini kayak semacam Bukan daily makeup juga sih Kayak comfort makeup Untuk aku pergi-pergi Yang simple, tapi keliatannya kayak bikin muka fresh banget Nih, liat before-nya Sebuluk ini Dan untuk makeup-makeup yang biasa Aku pake kalo mau ke event itu Aku pisahin di dalam satu pouch kayak gini Karena biasanya kalo aku udah terburu-buru, udah mepet waktunya Aku tinggal bawa aja ini pouchnya Aku makeup-an di mobil, di kereta Pokoknya di perjalanan Jadi udah full set disini Oke sebelum kita mulai tutorialnya Seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu Biar aku lebih semangat bikin videonya Dan jangan lupa juga follow ke social media aku Instagram dan TikTok Step pertama, kita ke sunscreen Aku pake N-Pure Sika Beat The Sun Yang tutup kuning ya, yang matte Karena kemana-mana jangan lupa pake sunscreen Lanjut kita ke foundation Aku pake O2O Lasting Coverage Foundation Yang shade 04 Dia tuh cair banget Tapi menurut aku coveragenya tuh ada gitu Jadi aku suka enteng tapi bercoverage Ini liat ya, di muka aku tuh lagi banyak noda-nodanya Coba Dan foundationnya O2O ini masuk ke Monleafavorite aku di Agustus Dan menurut aku ini racun banget sih Tapi kekurangannya adalah Dia cuma punya 4 shade Dimana shade nomor 4-nya menurutku Di aku tuh masih agak keputihan Ya kan Nah ini kalo aku pake satu layer tipis Dia masih keliatan Tapi kalo misalnya aku double layer Kayak gini Itu udah lumayan banget Untuk keliatan dikit tapi Ya lumayan lah Karena dia enteng banget Secair itu Nah ini udah aku ratain Liat deh hasilnya tuh Apa ya Dewi finish Tapi kalo misalnya dipegang Ini tuh kayak semi matte Yang udah nge-set gitu loh Suka kayak kulit banget gitu hasilnya Ya kan Next Aku pake liquid blush-nya Rainy Ini adalah brand-nya Raisa Nah kadang-kadang warna blush-onnya Aku sesuaiin sama outfit Hari ini outfit aku bukan ini ya Ini cuma aku pake sementara aja Hari ini outfit aku arah ungu Jadi aku mau pake blush-on yang agak keping gitu Ditip-tip aja Aku pake kayak di bagian bawah mata sini Menyerong Nah kayak gini aja Gak terlalu tebel Nanti kalo misalnya kurang tinggal ditambahin Yang powder-nya Next lanjut Diset pake loose powder Aku pake something human Under control blur Loose powder Ini yang shade 04 Natural Ini walaupun packagingnya gede Tapi kalo pergi-pergi Aku bawa pouch ini Ini tuh tetep masuk Di dalemnya Kayak wajib banget Untuk nge-set liquid foundation tuh Dia bener-bener kayak Gak nge-block Bagus banget sih Ini tinggal kita ratain aja Tipis-tipis aja Biar gak keliatan Apa ya Cakey gitu Kalo misalnya nanti Udah agak-agak meluntur Ini yang udah diset Ini yang belum Ini aku tuh Makeupannya kayak sambil Diburu-buru waktu Karena udah Ngepet gitu ya Waktunya Sebenernya sih gak Ngepet-ngepet banget Cuma pengen dateng Lebih awal aja Jadi makeup kali ini tuh Bener-bener akan Aku pake event gitu Jadi bukan sekedar Masih tau Makeup event aku Kayak gimana Tapi bener-bener Aku mau berangkat Pake makeup ini Nah Lanjut ke alis Aku pake eyebrow pencilnya O2O Yang Matic Eyebrow Ini yang ada Eyebrownya Terus disini ada Spoolie-nya Dan dia bisa diginiin Ada cukuran alisnya Pencil alis juga Kadang-kadang tergantung Eventnya Kalo event-event yang Kayak harus bold banget Aku biasanya pake Yang eyebrow pomade Atau eyebrow gel Kalo lagi pengen Yang sat-sat Aku pakenya yang Pencil alis kayak gini Kalo mau buat Makeupan dalam mobil Juga pakenya Yang pencil kayak gini Nah kayak gini Eyeshadownya Aku pake Vocalure yang Satuan gitu ya Tapi dia disusun Di palet Jadi Vocalure tuh Ngejual eyeshadow Contour Blush on Yang dijual Satuan gitu Nanti bisa dipasang Di palet Nanti link pembeliannya Semua produknya Aku taruh di description box Sama aku pake yang Orange-orange Peach gitu Untuk base-nya Jadi hari ini kan Temanya tuh Ungu-ungu gitu Aku pengen pakenya itu Yang agak nge-pink Terus nanti tengahnya Glitter-nya ungu Ini base-nya dulu Terus aku pake warna Yang agak pink tua gitu Di ujung Sambil dibawin ke bawah Tuh jadinya kayak gini Kalian aku pake juga Di bagian depan Sedikit Jadi nanti Glitter-nya tuh Cuman di bagian tengah Nah bagian depan Sama belakangnya itu Warna pink tua Kayak gini Nah kayak gini ya Lanjut untuk Shimmer di tengahnya Aku pake Focalure ini Udah lama banget Yang kayak single eyeshadow gitu Warna ungu Asli ini udah lama banget Aku punya loh Gatau ini udah expired Tau belum ya Tetep aja aku pake Di tengah sini Jadi kayak biar ada Ungu-ungunya Tapi gak yang ungu banget gitu Nah gitu tuh Next kita ke eyeliner Ini udah favorit aku banget ya Pink flash Kita pake seperti biasa Jadi hari ini aku mau pake Bulu mata palsu Nah kayak gini Sebelum aku ke Bulu mata palsu Ini aku finishing dulu Makeupnya Jadi aku pake palette Focalure lagi Yang tadi aku bilang Dia tuh punya Contour blush sama eyeshadow Jadi kalo dalam satu palette kalian pengen ada blush on Eyeshadow, highlighter, contour Itu bisa kalian beli satu-satu aja Jadi pasang keempatnya Tapi karena aku pengen satu palette isinya cuma dua highlighter Dua contour Jadi udah kayak gini Aku pake contournya untuk shading hidung Biar hidung aku kayak rada Mancung gitu Biar kayak ada hidungnya Nah gitu aja Yang penting kayak ada garisnya Biar gak pesek-pesek amat gitu loh Karena nanti eventnya itu jam 11 Kayak nanggung gitu Aku sampe budu-budu Dari sebelum makeup Supaya nanti disana Langsung tinggal Bisa tinggal sholat gitu Kalo misalnya kalian tanya Itu nanti kena air gimana gitu Insya Allah sih gak kena air ya Karena aku udah budu dari rumah Tapi kalo misalnya asal aku masih disana Berarti ya budu Semoga di perjalanan aku gak kentut ya Itu kan jadi kayak lebih ada garisnya gitu ya Tadi kan kayak pesek banget Oh iya aku lupa Harusnya tadi setelah pake loose powder Aku kasih setting spray dulu Biar dia kayak nge-set ke kulit Sekarang aja deh Emang aku kalo pake banyak banjir Ini aku pake setting spraynya M.O.P ya Ini kayak udah mau habis gitu Pakai terus Liat deh Dia tuh bisa bikin sebuah makeup powder Jadi kayak nge-blend gitu sama kulit Eeeh bagus banget Lanjut ke Gincu Aku pake something idle blurry Ini yang shade blue Ini untuk warna njudenya Untuk base-nya Eeeh cakep Ini aku agak-agak over lips Tapi gak over banget ya Tak keliatan doer Nah Lanjut untuk inner-nya Aku pake lip vinylnya si makeup Ini yang shade Paloma Jadi makenya tuh aku dikuas kayak gini ya Biar gak terlalu banyak Karena pengen tipis-tipis aja Aku kayak di tengah Terus di Lend Banyak yang bilang kayak lip creamnya si makeup tuh Bikin bibir kayak gak nyaman apa Nah makanya aku Pakenya dikuas kayak gini Jadi dia tipis aja nempelnya Hmm Kan omberiannya cakep kan Hmm Nah seperti biasa Aku suka yang glossy-glossy manja gitu ya Jadi kayaknya aku bakalan tambahin Final lip glossnya O2O Yang shade 01 Dia sebenernya berwarna Tapi aku pilih yang warnanya paling sheer Wuh Kayak Apa ya Kaca gitu Wanginya enak banget Oh lala Hmm Aduh bibir aku deh kayak Bibir-bibir basah gitu ya Wuh Suka banget Sampai gincunya Oh iya Sampai lupa kebulu mata Jadi disini aku mau pake Individual laces gitu Ini dari Emelan Dairy Pertama kita kudu jepit dulu Karena dia nempelnya kan di bulu mata ya Jadi biar dia Bulu matanya tuh Jigrak dulu Jadi pertama kita pake Lashbone nya dulu Kayak semacam lemnya Dan kayak harus cepet-cepet Dia cepet kering Nah terus kita tinggal pake Satu-satu gitu Ditempel Sebenernya ini gak aku saranin Kalo kalian lagi buru-buru sih Itu begini Agak susah pakenya Nah hasilnya kayak gini Kalo kalian pengen liat tutorial jelasnya Aku udah bikin di video yang ini Itu review lengkap Dari Emelan Dairy Yang ini ya Kalian liat aja disitu Hasilnya kayak gini Terakhir ini aku kasih highlighter dikit aja Cuma di bagian hidung di pipi enggak Karena udah glowing gitu makeupnya Oke makeupnya udah selesai Kayak gini hasilnya Gimana? Next makeup apa lagi Comment di bawah Atau bisa DM ke Instagram aku Nanti semua produknya Aku udah taruh linknya Di description boxnya Oke jadi segitu aja Maksih banget udah nonton video aku Sampai habis Dan sampai jumpa Di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye